Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk Yodiak Virgo Di bulan Mei Juni 2021, dan sebelum saya mulai, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate Tergantung energi kamu masing-masing Karena ini general umum, general energi semua orang, energi umum Dan jika menurut kamu, bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu Anggap saja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sepatas prediksi Langsung saja saya mulai, general reading untuk Yodiak Virgo di bulan Mei Juni 2021 Selamat malam, selamat menikmati Selamat menikmati Mungkin dari beberapa Virgo, kamu ini sedang mengalami suatu masalah Banyak hal yang terlalu berat yang sedang kamu alami Karena mungkin hal yang sedang kamu hadapi adalah suatu hal yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya Yang sehingga membuat diri kamu tidak bisa berbuat apa-apa atas apa yang dihadapkan kepada kamu Karena mungkin terlalu banyak masalah yang dihadapkan kepada kamu Entah itu dari segi asmara kamu, segi hubungan asmara, ataupun segi di dalam pekerjaan kamu, ataupun segi ada masalah di dalam usaha, ataupun justru ada hal lain yang sedang dihadapkan kepada kamu Yang menurut kamu itu, itu adalah suatu hal yang berat, yang berat untuk kamu jalani Karena disini saya merasakan disini ada The Tower Dan bergambar seseorang yang ditancap-tancap pedang Dan disini pun bergambar seseorang yang sedang beristirahat dengan banyak pedang Dan ini berlambangkan ataupun berartikan bahwa dari beberapa Virgo ini memang kamu sedang mengalami situasi yang sulit Ataupun yang situasi yang sangat berat Yang mungkin sehingga membuat kamu ini tidak bisa berbuat apa-apa Ataupun membuat kamu ini hanya pasrah Karena memang yang kamu hadapi berat, sehingga kamu tidak bisa berbuat apa-apa Sehingga hanya pasrah yang bisa kamu lakukan Dan atas apapun yang dihadapkan kepada kamu Cobalah kamu ini untuk menenangkan hati dan pikiran kamu Pasrahkan semua kepada sang pencipta alam Ambil hikmah dan pelajaran atas apapun yang dihadapkan kepada kamu Karena cobaan yang diberikan kepada hambanya itu tidak akan melebihi kekuatan hambanya Makanya apapun yang dihadapkan kepada kamu Cobalah kamu ini untuk menenangkan hati dan pikiran kamu Jika kamu memang sudah merasa lelah ataupun capek Atas apa yang dihadapkan kepada kamu Atas apa yang dihadapkan kepada kamu Cobalah kamu beristirahat sejenak Beristirahat sejenak gunanya kamu ini untuk menenangkan hati dan pikiran kamu Terlebih agar kamu ini bisa berpikir Bisa berpikir lebih tenang Agar kamu lebih mudah untuk menemukan jalan keluar Ataupun agar kamu lebih mudah untuk menemukan titik terang Atas apapun yang dihadapkan kepada kamu Dan agar kamu ini bisa mempersiapkan Mempersiapkan atas apapun yang akan kamu lakukan selanjutnya Nah maka sangat penting dan sangat disarankan Jika kamu merasa lelah ataupun capek Atas apa yang dihadapkan kepada kamu Beristirahatlah sejenak Berhentilah sejenak Gunanya kamu mempersiapkan semuanya Atas apapun yang akan kamu lakukan ke depannya selanjutnya Ataupun agar kamu ini lebih tenang hati dan pikiran kamu Karena jika hati dan pikiran kamu tenang Kamu akan lebih mudah untuk menemukan jalan keluar Dan terlebih Kamu ini juga membutuhkan saran Saran ataupun nasihat dari seseorang Yang memang orang itu peduli dengan kamu Ataupun orang-orang dekat kamu Kamu memang membutuhkan saran ataupun nasihat dari orang-orang itu Karena apa saran dan nasihat dari mereka Gunanya agar kamu ini mempunyai pertimbangan Mempunyai pertimbangan atas apapun yang akan kamu lakukan Jadi sangat penting Kita ini mempunyai pertimbangan atas apapun yang akan kita lakukan Terlebih Bisa jadi jalan keluar itu dari orang terdekat kita Ataupun dari orang lain Yang bisa memberi saran, nasihat Ataupun justru memberi jalan keluar Atas apa yang dihadapkan kepada kita Jadi jangan pernah malu Untuk bercerita, menceritakan keluh kesah kita Kepada teman dekat kita Sahabat kita Ataupun justru keluarga kita Karena terkadang jalan keluar Atas apapun yang dihadapkan kepada kita Itu dari orang yang ada di sekitar kita Karena disini saya merasakan memang Dari beberapa Virgo ini Tidak semua Kamu sedang merasakan situasi yang sulit Ataupun berat ya Karena banyak hal-hal yang sedang kamu alami Ini saya merasakan bahwa Dari beberapa Virgo Sehingga membuat kamu ini down Membuat semangat kamu menurun Membuat keyakinan kamu melemah Menurun Dan terlebih Kamu membuat kamu ini bingung Untuk menentukan jalan keluar Tidak bisa menemukan jalan keluar Ataupun hanya pasrah Yang bisa kamu lakukan Dan di sisi lain Jika kamu memang membutuhkan bantuan orang lain Jangan suka-suka Ataupun jangan malu Untuk berbicara Ataupun meminta bantuan Kepada orang lain Ataupun keluarga kamu Ataupun teman dekat kamu Jika memang kamu sudah Disudutkan dalam situasi Yang sedang dihadapkan kepada kamu Dan mungkin dari beberapa Virgo juga Di dalam keuangan Ini Kamu ini Kamu ini mendapatkan Suatu kelebihan Di dalam keuangan kamu Mungkin keuangan kamu ini Akan meningkat Ataupun kamu mendapatkan rezeki Yang tidak terduga Ataupun Usaha kamu yang tiba-tiba Naik pesat Sehingga membuat keuangan kamu ini Membaik Nah Tapi sangat disarankan Apa ya Agar kamu ini Bisa menyisihkan rezeki Itu untuk membantu orang lain Untuk bersedekah Bersedekah Membantu orang lain Yang memang benar-benar Orang itu Tidak seberuntung kamu Ataupun orang itu Yang memang benar-benar Membutuhkan bantuan kamu Karena perbuatan baik kamu Itu yang akan membawa kamu Kedalam hal-hal yang positif Jadi Jika kamu mendapatkan rezeki Ataupun keuangan yang lebih Cobalah kamu ini Untuk bersedekah Ataupun menolong seseorang Yang memang membutuhkan bantuanmu Yang tidak Seberuntung kamu Jika kamu berbuat baik Maka hal-hal baik pun Yang akan Datang kepada kamu Karena disini saya merasakan Bahwa dari beberapa Virgo Kamu ini mendapatkan Keuangan yang lebih Lebih dari sebelumnya Jadi pintar-pintarlah kamu Untuk mengontrol Keuangan kamu Dan Dari beberapa Virgo juga Dari beberapa Virgo ini Kamu akan Dalam hubungan asmara ya Dalam hubungan asmara Ini Ada Ada yang lagi mau Menjalin suatu hubungan Kejenjang yang lebih serius Dari sebelumnya Atau mungkin Dari beberapa Virgo Di dalam hubungan Ini tidak semua ya Dari beberapa Virgo Mungkin kamu yang sedang pacaran Pacaran Pacar kamu ini Menawarkan kamu Untuk Dia ini Melamar kamu Ataupun Dari beberapa Virgo yang sudah bertunangan Mungkin si dia akan Ingin menikahimu Karena dari beberapa Virgo ini Dari beberapa Virgo Kamu akan lanjut ke jenjang yang lebih serius Yaitu pernikahan Dan Ini Saya Merasakan juga Ini mungkin Dari energi Orang masa lalu ya Orang masa lalu ini Dia ini Dia ini Terkadang ini Masih Masih suka Teringat dengan kamu Dia masih suka Membayangkanmu Dia masih suka Mengharapkan diri kamu Ini dari orang masa lalu Jadi Ini garis besarnya Orang masa lalu ini Dia ini Tidak Belum bisa move on Dari kamu ya Orang masa lalu ini Belum bisa move on Dari kamu Karena dia terkadang ini Masih suka Teringat dengan kamu Dia masih Suka Keingat Saat-saat bersama kamu Nah ya Ini Dari orang masa lalu Dan untuk beberapa Virgo Ini Atas apapun Yang dihadapkan Kepada kamu Meskipun itu sulit Meskipun itu berat Yakinlah Kamu pasti bisa Menyelesaikan semuanya Maka Sangat saya sarankan Jika kamu dihadapkan Dalam Sesuatu Hal Cobalah kamu ini Berpikir atas Jalan keluarnya Jangan kamu ini Berpikir Berpikir atas Masalahnya Jika kamu berpikir Mempikirkan Masalah yang Dihadapkan kepada kamu Justru kamu tidak akan Pernah menemukan Jalan keluar Tetapi jika kamu Berpikir dan Lebih fokus ke jalan keluar Maka kamu akan Menemukan jalan keluarnya Dan Cobalah kamu ini Jangan Memikirkan Semua masalah Kamu itu Secara bersama-sama Cobalah kamu Selesaikan Satu masalah Terlebih dahulu Fokuskan Satu masalah Yang harus kamu Selesaikan Terlebih dahulu Setelah Satu masalah Selesai Maka Masalah-masalah Lainnya Yang harus Kamu selesaikan Jangan Jangan kamu berharap Untuk bisa Menyelesaikan Semua masalah Itu secara Bersama-sama Karena itu Justru Hasilnya Tidak akan Baik Maka Sangat Disarankan Cobalah Selesaikan Semua masalah Itu Satu Per Satu Satu Karena disini Ada kartu The Sun Dan Ace of Cup The Sun Dan Ace of Cup Ini adalah Apa ya Suatu Kebahagiaan Suatu Pencerahan Suatu Bantuan Ataupun Bisa dibilang Hal yang Sangat Positif Dari kartu Ace of Cup The Sun Ini adalah Suatu kartu Yang Positif Sangat Positif Maka Untuk Kebelakangnya Jika kamu Tetap Semangat Yakin Atas Apapun Yang dihadapan Kepada kamu Maka Pada akhirnya Kamu akan Menemukan Suatu Kebahagiaan Kamu akan Menemukan Kebaikan Ataupun Kamu akan Mampu Untuk Mencapai Apa yang Memang Ingin kamu Dapatkan Untuk Kedepannya Maka Meskipun Kamu dihadapkan Dalam situasi Yang berat Ataupun Sulit Yakinlah Suatu Saat Ataupun Di balik Semua Hal Yang dihadapkan Kepada kamu Pasti ada Nikmat Dan pasti Ada Hikmah Atas Semua Itu Jadi Bijak Dan pintar-pintarlah Dalam Menilai Sesuatu Terlebih Kita ini Harus bisa Menilai Memandang Sesuatu Itu Dari sudut Pandang Yang Berbeda Agar Kita ini Mempunyai Pertimbangan Atas Apapun Yang akan Kita Lakukan Yang akan Kita Kerjakan Oke Dan dari Beberapa Virgo juga Mungkin Dari beberapa Virgo Kamu sedang Menunggu-nunggu Tentang hadirnya Seorang Seorang Bayi Di dalam Rumah Tangga Kamu Nah The sun Ini Juga Melambangkan Kehadiran Seorang Anak Ataupun Kehadiran Seorang Bayi Mungkin Dari Beberapa Virgo Yang sudah Berkeluarga Kamu Menantikan Kehadiran Seorang Bayi Mungkin Kamu Akan Hamil Istri Kamu Akan Hamil Ataupun Jostru Kamu Sintri Ataupun Akan Lahir Seorang Anak Ataupun Seorang Bayi Yang Akan Melengkapi Kebahagiaan Rumah Tangga Kamu Karena The sun As of Cup Adalah Kartu Yang Bermakna Positif Ini Yang Saya Rasakan Adalah Kartu Yang Positif Jadi Apapun Yang Dihadapkan Kepada Kamu Jika Kamu Tetap Semangat Yakin Dan Patang Menyerah Atas Apapun Yang Dihadapkan Kepada Kamu Maka Pada Akhirnya Kamu Akan Menemukan Suatu Kebahagiaan Kedepannya Oke Bacaan Saya Ini Bisa Resonate Ataupun Tidak Resonate Dan Energi Bacaan Saya Bisa Terbulak Balik Juga Oke Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Untuk Kamu Ambil Segi Positif Buang Segi Negatif Anggap Paci Ini Sebagai Hiburan Karena Ini Hanya Sebatas Prediksi Semata Jangan Lupa Tersenyum Untuk Hari Ini Semoga Kita Semua Selalu Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh